Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai upaya gugatan hukum Yang dilakukan oleh Pak Gardot Normantio terkait ambang batas calon presiden Karena sebagaimana kita ketahui teman-teman Seseorang bisa mencalonkan presiden ataupun wakil presiden Jika partai politiknya itu mendapatkan suara 20% di parlemen 20% teman-teman Jadi kalau partai-partai besar seperti PDIP ini punya angka 20% Ini bisa mencalonkan seorang calon presiden Nah partai-partai lain yang tidak mendapatkan suara tentu harus berkoalisi Nah dengan angka 20% inilah yang dirasa menghambat calon-calon presiden di luar partai politik Karena kalau tidak melalui partai politik tentu tidak bisa Inilah yang digugat oleh Pak Gardot Normantio Namun sebelumnya teman-teman juga sudah ada beberapa orang yang melakukan gugatan itu Pak Rizal Ramli contohnya pernah melakukan gugatan di tahun 2019 Tetapi ditolak gugatan Pak Rizal Ramli Dan kali ini sudah mulai berhasil kelihatannya melakukan gugatan dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi Nah teman-teman bagaimana ceritanya? Coba kita akan lihat beritanya mengenai gugatan judicial review yang dilakukan Pak Gardot Normantio Terkait presidencial threshold 20% Ambang batas seorang calon presiden Kita ambil berita dari CRN Nasional Gardot Normantio gugat ambang batas presiden lewat uji materi undang-undang pemilu Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawerawan Gardot Normantio Meminta penghapusan abang batas pencalonan presiden atau presidencial threshold Lewat permohonan uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi Ia menyebut aturan yang tertuang dalam pasal 222 undang-undang pemilu itu Bertentangan dengan pasal 6 ayat 2, 6A ayat 2, dan 6A ayat 5 undang-undang dasar 1945 Menyatakan pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemiluan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6.109 Bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Kata Gardot dalam Petitum gugatan nomor 63-PUU-PAN-TTMK-AP3-12-2021 Kata Gardot berpendapat ambang batas pencalon presiden 20% Yang saat ini berlaku merugikan pemilih lantaran menghalangi warga mendapatkan kandidat terbaik bangsa Ya benar teman-teman apa yang disampaikan Pak Gardot Kalau ambang batas dibatasi 20% Berarti yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah Partai politik yang punya 20% suara di parlemen Ini kan tentu menghambat Kandidat-kandidat potensial yang ingin maju menjadi calon presiden Seperti Pak Gardot sendiri Kemudian Pak Anies Baswedan Yang tidak punya partai politik teman-teman Tetapi punya peluang cukup besar Karena kalau kita lihat teman-teman Pak Anies Baswedan Dan elektabilitas cukup tinggi selama ini dari berbagai lembaga survei Namun teman-teman Pak Anies tidak punya partai politik Dan kalau maju sendiri lewat jalur independen akan susah Karena persyaratannya juga tidak mudah teman-teman Nah kalau masuk partai politik Dengan presiden serial threshold 20% Ini juga akan kesulitan Dan kalau ingin maju lewat partai politik Tentu harus diusung Nah ini yang repot teman-teman Kalau tidak ada yang mengusung kan jelas tidak bisa Maju menjadi calon presiden Karena itu Pak Gardot menggugat itu kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus Perasarat ambang batas 20% itu Mengutip ex-menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli Gardot menyebut presiden serial threshold Menimbulkan pembelian kandidasi Pernyataan itu merujuk pengalaman Rizal Yang ditawari pencalonan sebagai presiden Dengan harga 1 triliun Pada 2009 Gardot juga mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Filip Bauri Yang menyebut Ambang batas pencalonan presiden Seharusnya 0% Agar tidak ada Politik transaksional Dia pun mengutip pernyataan dari Toko-toko seperti Inti pernyataan para tokoh itu adalah Seharusnya aturan presiden serial threshold 20% dihapus dari sistem pemilu Indonesia Jadi saya juga setuju teman-teman Kalau ambang batas 12% itu dihapus Bagaimana kalau banyak orang yang mendaptarkan diri Menjadi calon presiden Tidak masalah Tentu harus diuji Misalkan Masing-masing mereka membuat Makalah paper Terkait bagaimana Mengatur Menata Indonesia ke depan yang lebih baik Itu diuji oleh beberapa analis Agar mereka menyampaikan ide dan gagasan Karena itu akan muncul gagasan-gagasan baru Untuk Indonesia yang lebih baik Itu luar biasa teman-teman Jadi seorang calon presiden Itu jangan sampai ujuk-ucuk muncul Tanpa punya ide Tanpa punya gagasan yang kuat Untuk membangun Indonesia yang lebih baik Jadi diuji lewat pen-penelis Yang menguji misalkan dosen, rektor Peneliti, akademisi Itu bisa ada di situ Jadi ini yang luar biasa Yang harus dikembangkan Jadi jangan sampai Seperti kemarin Anak seorang pejabat Ini bisa menjadi kepala daerah Karena pengaruh Misalkan bapaknya Pejabat Atau pengaruh Kedekatan dengan partai politik Yang tentunya masyarakat juga masih menyaksikan Bisa tidak dia memimpin Sebuah wilayah atau daerah Makanya ini perlu diuji dengan Ide dan gagasan seperti itu Itu menurut berdapat saya teman-teman Terkait seorang kandidat calon presiden Ataupun kepala daerah Harus diuji kemampuan Lewat ide dan gagasan Membuat makalah Membuat paper atau apa namanya Untuk memaparkan Bagaimana Indonesia ke depan Itu Kalau menurut pendapat saya teman-teman Oke kita lanjut teman-teman Gugatan kadot ini Merupakan gugatan ketiga Terhadap undang-undang pemilu Dalam sepekan terakhir Sebelumnya ada gugatan dari wakil ketua umum Partai Gerindra Ferry Julian Tono Dan anggota DPD Bustamil Zainuddin Tiga gugatan itu sama-sama meminta Aturan ambang batas pencalon presiden dihapus Tiga pemohon juga sama-sama menunjuk Refri Harun sebagai kuasa hukum mereka Itu teman-teman Menarik Untuk kita ikuti terkait sidang nanti Di mahkamah konstitusi Inti dari sidang itu apakah MK berpihak kepada mereka Untuk menghapus Ambang batas calon presiden Yang 20% itu Atau malah menguatkan Karena kalau kita melihat teman-teman 2019 kemarin Ini sudah dimulai gugatan oleh Pak Rizal Ramli Tetapi gugatannya ditolak Oleh MK Alasannya Bahwa undang-undang itu Tidak merugikan dari Pak Rizal Ramli Tidak merugikan Tetapi kalau kita melihat teman-teman Bahwa Bukan hanya merugikan atau tidak merugikan Ini kan Ada undang-undang yang Tidak ada kesesuaian Bahkan ini bisa melanggar undang-undang 1945 Bahwa Seorang calon presiden itu Syaratnya adalah warga Indonesia Kemudian Tidak menjadi warga negara asing Tidak pernah menjadi warga negara asing Kemudian punya Komitmen kebangsaan Cinta tanah air Cinta energi air Tidak mengkhianati panas silam Undang-undang dasar 1945 Jadi disana Di undang-undang dasar 1945 Tidak ada Aturan Yang mengatakan Bahwa calon presiden itu Harus punya suara Sah 25% Atau Suara di parlemen 20% Itu tidak ada Maka ini yang dikatakan oleh Para penggugat ini Ini bisa bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 Karena di undang-undang dasar 1945 Tidak ada aturan itu Nah oleh karena itu Teman-teman Kita juga berharap Agar Kalau nanti berhasil Dari pakar undang-undang Ini akan muncul Calon-calon kandidat Presiden yang akan datang Jadi Kandidat calon presiden Yang selama ini kan Didominasi oleh Partai politik yang besar-besar Dan bisa mungkin Akan ditentukan Nasib Indonesia itu Di partai politik yang besar Seperti PDIB Golkar Garindra Dan tidak bisa Membuka peluang Untuk calon presiden Yang lain Di luar partai politik Oleh karena itu Kalau ini berhasil Luar biasa teman-teman Akan muncul Calon-calon presiden Yang independen Di luar partai politik Yang ini Bisa menjadi Pesaing kuat Calon-calon presiden Yang sekarang Jadi itu teman-teman Memang 20% Ini jelas Akan menguntungkan Partai politik yang besar Seperti PDIB Golkar Garindra Akan menguntungkan Karena mereka bisa Berkolaborasi Untuk menentukan Siapa calon presidennya Tetapi Kalau ini cool Ini sukses Maka Maka Dominasi partai politik besar Ini tidak bisa Lagi mengatur Bahwa dirinya Yang berhak Menjagukan calon presiden Yang berhak Memunculkan calon presiden Karena semua berhak Ternyata Seluruh warga negara Indonesia Punya hak yang sama Di mata hukum Punya hak yang sama Di Negara kita Untuk menjalankan diri Menjadi calon presiden Ini akan luar biasa Teman-teman Mudah-mudahan Akan sukses Apa yang diperjuangkan Oleh Pak Kodono Mantio Kalau kemarin Ada calon presiden Dari PSI Kiri Ganesa Yang kemarin Tahun 2020 Sudah menyatakan Siap Untuk menjadi calon presiden 2024 Tidak apa-apa Kiri Ganesa Menjalankan calon presiden Tetapi Kalau ini Tidak lulus Tidak cool Ya sulit Kiri Ganesa Untuk maju menjadi calon presiden Tetapi Kalau ini Cool atau lulus Atau dikabulkan oleh MK Maka Kiri Ganesa Bisa dong Maju menjadi calon presiden Itu Teman-teman Terkait perjuangan Pak Kodot Menurut-menurut berhasil Dan bagaimana menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Selesai selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!